Halo Sobat, Welcome Back to My Channel Di video kali ini saya akan share bagaimana cara membuat logo monogram di aplikasi Pixelite contohnya seperti ini tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya bagi kalian yang belum subscribe silahkan kalian subscribe sekarang dan jangan lupa kalian aktifkan loncengnya ya supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini baiklah sekarang kita lanjut bagaimana cara membuat logo monogramnya pertama kita buka dulu aplikasi Pixelite tulisannya tekstnya kita hapsi dulu klik gambar tong sampah yang ada di atas ini lalu oke selanjutnya klik tanda plus yang ada di atas ini lalu pilih shapes kemudian kita pilih yang segitiga ini dan warnanya kita buat menjadi warna hitam lalu janteng kemudian gambarnya kita putar di posisi seperti ini berikutnya kita atur besarnya klik tanda segi 6 yang ada di bawah ini lalu pilih relative size yang ini kita off kan kita jadikan 40 dan hitnya menjadi 70 lalu kita klik centang selanjutnya gambarnya kita posisikan di posisi tengah klik relative position lalu kita klik yang 2 di tengah ini kemudian kita centang setelah itu kita akan buat lagi gambar yang seperti ini caranya klik copy kemudian gambarnya kita balik caranya klik crop yang ada di atas ini lalu klik gambar yang ini kemudian klik centang kemudian kita samakan masarnya klik relative size lalu kita posisikan di posisi tengah seperti yang tadi kalau sudah sekarang gambarnya kita kunci dulu supaya posisi dan ukurannya tidak berubah klik segi 4 yang ada di atas ini lalu klik gambar yang ini langkah selanjutnya klik lagi tanda plus yang di atas ini kemudian pilih shapes lalu pilih gambar yang seperti ini warnanya kita rupanya jadi warna hitam kemudian klik centang dan posisinya kita posisikan menjadi seperti ini kemudian kita kunci juga supaya gambarnya tidak bergeser-bergeser lagi lanjut kita pilih lagi tanda plus yang ada di atas pilih shapes dan pilih gambar yang seperti ini lagi klik centang berikutnya kita pilih shape lagi pilih gambar yang ini dan yang ini kita jadikan yang warna hitam selanjutnya kita akan membuat garis di tengahnya klik tanda plus yang ada di atas ini lagi pilih shapes kemudian kita buat seperti ini kalau sudah sekarang kita kunci juga semuanya lantas selanjutnya kita akan membentuk urus B dulu klik tanda plus yang ada di atas pilih shapes pilih segitiga yang seperti ini klik centang lalu kita putar posisinya jadi seperti ini dan ukurannya kita kecilkan klik relative size buat di angka 11% dan 5% lalu klik centang dan kita posisikan di posisi hitungan jadi seperti ini untuk garis tengahnya kita copy aja yang garis ini kemudian kita putar dan warnanya kita beri warna hitam kemudian klik centang nah sekarang nah sekarang urus B sudah terbentuk sekarang kita akan membuat urus C caranya kita copy aja garis yang seperti ini lalu kita ubah warnanya warna putih kalau sudah sekarang kita akan menghilangkan sisa warna hitam yang disamping ini karena klik tanda plus yang ada di atas ini pilih shapes lalu posisikan di posisi seperti ini kalau sudah pas klik centang kemudian kita kunci lagi supaya jangan tergeser selanjutnya klik lagi tanda plus yang ada di atas ini pilih shapes pilih yang gambar segitiga yang ini warnanya kita beri warna hitam kemudian klik centang kemudian ukurannya kita kecekan plate relative size buat di antar 10 aja kemudian kita geser posisinya di posisi ini untuk di sebelahnya kita kasih juga yang seperti ini kita copy kemudian gambarnya kita balikkan posisinya klik crop pilih yang gambar ini kalau sudah tahap selanjutnya kita akan menggabungkan semuanya menjadi satu bagian caranya klik segi empat yang ada di atas ini kemudian klik tanda yang di bawah ini kemudian kita beri centang semuanya kalau sudah kita klik gambar yang di bawah ini lalu oke nah sekarang gambarnya sudah menjadi satu langkah selanjutnya kita akan menghilangkan warna putih pada gambar tersebut caranya pilih rs color toleransinya 70 kemudian klik centang setelah itu kita ganti backgroundnya menjadi transparan caranya klik segi empat yang ada di bawah ini lalu pilih transparan kemudian kita save gambarnya klik save as image kemudian klik save to gallery selanjutnya kita buka layar baru klik bulat yang tiga di bawah ini kemudian pilih default lalu oke seperti biasa dan teksnya kita hapus dulu sekarang kita akan memasukkan gambar yang sudah kita save tadi caranya klik tanda plus yang ada di atas ini pilih from gallery kalau sudah selanjutnya kita akan memasukkan gambar makota oh iya sobat untuk bahan-bahan membuat logonya nanti bisa kalian download pada link yang sudah saya sertakan pada kolom deskripsi video ini ya oke lanjut kita masukkan gambar makotanya klik tanda plus yang ada di atas ini pilih from gallery kemudian kita atur posisinya seperti ini selanjutnya kita akan menggambarkan gambarnya menjadi satu klik segi empat yang ada di atas ini lalu pilih tanda yang di bawah ini kita beri centang dua-duanya kemudian klik lagi yang di bawah lalu oke setelah itu warna merahnya kita hilangkan caranya pilih dress color kemudian kita klik yang ini dan kita arahkan sampai yang blad besar menjadi warna merah kemudian klik centang toleransinya kita buat di angka 30 lalu klik centang kemudian kita save tapi sebelum kita save backgroundnya kita jadikan transparan dulu klik segi empat yang di bawah ini pilih transparan kalau sudah baru kita klik save save to gallery sekarang kita masuk lagi ke layar yang baru klik bulat tiga yang di bawah ini kemudian pilih default selanjutnya kita masukkan gambar yang sudah kita save tadi klik tanda plus yang ada di atas kemudian pilih from gallery selanjutnya kita akan memasukkan tekstur pada gambarnya klik segi enam yang ada di bawah ini lalu pilih tekstur langkah selanjutnya pilih emboss untuk embossnya itu bebas kalian mau pilih seperti apa atau bisa juga mengikutin yang saya buat seperti ini kalau sudah kemudian klik centang langkah terakhir backgroundnya kita jadikan transparan kemudian gambarnya kita save dan hasilnya menjadi seperti ini dan logonya sudah selesai sangat mudah sekali bukan oke sobat sekian dulu tutorialnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba selamat mencoba